Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba tes aplikasi security yang katanya copotan MIUI 13 oke nah disini saya masih menggunakan aplikasi security versi 5.6.9 yang sebelumnya disini saya coba tes di Poco X3 Pro teman-teman oke nah disini untuk smartbooknya sudah ada nih teman-teman ya ini masih aman seperti ini di versi ini untuk aplikasi security nya dan disini saya akan coba tes di aplikasi security yang katanya versi MIUI 13 oke nanti kita lihat apa saja yang baru sebelum lanjut ke pembahasannya disini saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman subscriber yang selalu setia di semua channel Wahyu Zekta dan juga disini saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 semoga di tahun 2022 nanti channel ini terus berkembang teman-teman oke di sini langsung saja kita coba install aplikasi security yang katanya itu copotan dari MIUI 13 teman-teman oke nah disini saya sudah download bagi teman-teman nanti disini yang mau coba install saya akan simpan nanti linknya di deskripsi box teman-teman oke langsung aja disini kita masuk ke file manager ya kemudian disini langsung saja kita Oke ada iklan ya langsung masuk ke aplikasi dan disini saya sudah download ya ini dia versinya versi 5.8.2 yang rilis di tanggal 26 Desember tahun 2021 ini teman-teman nah ini dia ya Oke kita langsung coba install Oke install apakah dari versi security 5.6.9 versi ini bisa terinstall kita coba lihat Oke ternyata aplikasi terinstall teman-teman ya ini kita selesai terlebih dahulu Oke kita back tabek dan disini teman-teman bisa lihat untuk smart toolbox nya disini ini enggak ada teman-teman hilang Oke kemungkinan besar ini malah nggak support atau bisa jadi otomatis untuk always on-nya off Oke nah disini pertama-tama kita coba lihat dulu aplikasinya ya atau di versi aplikasinya sini kita lihat Oke ini dia versi 5.8.2 21 12 26 01 ya Nah oke disini kita coba lihat terlebih dahulu teman-teman untuk aplikasi security nya masuk ya Oke kita lihat apa saja fiturnya dan disini hampir sama saja seperti ini seperti di versi sebelumnya kemudian kita coba di pengaturannya apakah sudah bahasa Indonesia Oke teman-teman disini masih bahasa Inggris ternyata kemudian kita coba lihat di bagian sini ya di bagian kotak alat video apakah sudah smart toolbox atau tidak kita coba lihat Oke dan ternyata disini kembali ke video tol book teman-teman jadi bukan smart toolbox lagi Wah ini sayang sekali ya ini saya coba tes di Poco X3 Pro Nah nggak tahu nanti kita coba tes di Poco X NFC dan juga di Redmi Note 10s yang punya saya teman-teman dan untuk tes gaming mungkin nanti saya akan coba share di channel Wahyu Zekta gaming official Nah biar enggak nyatulah teman-teman seperti biar terpisah jadi kalau bisa teman-teman nanti jangan lupa subscribe juga channel-channel saya yang itu ya biar nanti teman-teman enggak ketinggalan informasi lainnya di channel tersebut Oke disini langsung saja kita coba lihat di pengaturan teman-teman sini ya di pengaturan kemudian kita coba lihat di bagian baterai dan performa Oke baterai dan performa mana nih kayaknya dia baterai dan performa kita coba lihat dan untuk balance mode performa ini masih aman ada ya kalian kita coba lihat di baterainya disini Oke disini jadi temperaturnya normal seperti ini kan yang versi sebelumnya itu kan suhu ya gitu kan indikator 36 derajat 39 derajat dan ini normal jadi kalau misalkan nanti si HPnya panas atau baterainya panas ini terdeteksinya hot seperti toto panas seperti itu teman-teman ya kalau bahasa Indonesia nah kemudian disini yang paling penting disini di game turbo nih kita coba lihat game turbonya disini teman-teman apakah ada bug atau sudah enggak ada nih kalau misalnya sedang kita upgrade ke versi ini Oke kita langsung saja masuk disini lewat fitur spesial ya Oke ini dia tadi ya kotak alat video sayang sekali enggak smart toolbox ya Oke kita langsung saja disini masuk ke game turbonya kita coba lihat ini langsung ke posisi horizontal Oke ini untuk GPU settingnya tetap aman ada ya enggak berubah teman-teman seperti seperti itu dan disini untuk di bagian pengaturan Oke sama ini juga tuh nggak bisa masuk jadi ya ini harus menggunakan cara saya ya teman-teman sudah saya share videonya di wajikta tutorial untuk mengatasi bug ini ya tidak bisa masuk setting dan tidak bisa menambahkan atau cara lainnya saya juga sudah share di channel ini kita bisa ubah dulu menjadi vertikal masuk ke dalam gamenya bahwa menjadi vertikal dan kita bisa masuk ke bagian setting atau menambahkan game Oke jadi seperti ini kesimpulannya dulu teman-teman untuk aplikasi security ya di versi ini di versi 5.8.2 yang katanya ini adalah copotan MIUI 13 oke di sini kita coba ya tadi belum coba masuk ya saya lupa teman-teman kita coba masuk ke dalam gamenya di sini saya coba apa ya eh PUBG Neustadt saja ya kita coba di sini ini nyama udah custom aja seperti ini saya cuma ingin lihat saja untuk UI dari game turbonya Oke kita langsung saja masuk seperti versi ini nah ini dia Oke kita coba seperti ini teman-teman sama ya untuk voice change timmer ya kemudian yang lainnya mode performa seperti ini ya Nah ini mode balance performa ada ya di sini aman jadi seperti itu Oke cuman sayangnya tadi smart toolbox nya enggak ada nih di versi ini kemungkinan juga nanti Oke saya akan coba has downgrade lagi untuk versinya ini ke versi eh sebelumnya versi 5.6.9 karena sudah merasa nyaman banget saya disitu terutama sudah ada fitur smart toolbox bisa kita always on atau bisa aktifkan selalu bahkan hal itu bisa membuat akses cepat seperti itu untuk kita melakukan voting window di aplikasi seperti itu teman-teman ya jelasnya Oke untuk tes gamingnya mungkin saya rasa ini nggak bakalan jauh berbeda sih ya dengan versi sebelumnya di versi 5.6.9 jadi mungkin nanti saya akan coba tes di Redmi Note 10s untuk di bagian versi ini terkait gaming tes di channel Wayu Zekta gaming official Oke disini saya akan coba downgrade saja lagi teman-teman ya ke versi sebelumnya barangkali juga disini ada teman-teman yang nggak tahu bagaimana cara kembali lagi ke versi sebelumnya ini mudah banget banget sebetulnya jadi teman-teman nanti langsung saja di sini masuk ke sini ya ke aplikasi security seperti ini kemudian nanti langsung saja ke bagian informasi di sini seperti itu dan selanjutnya di sini teman-teman langsung saja ada di sini ya Nah di bawah nih ini saya selalu ingatkan teman-teman itu ada uninstall update Nah jadi teman-teman nanti klik uninstall update seperti itu ya uninstall update ataupun teman-teman di sini bisa clear data terlebih dahulu ya anisal update dulu saja anisal update seperti ini kemudian kita oke nah ini akan langsung kembali ke keamanan dan ini langsung ke versi bawaannya nah versi bawaannya di sini teman-teman bisa dilihat versi 5.5.1 ya 21 10 19 seperti itu 1.2 nah ini teman-teman ya ini sudah versi bawaannya seperti ini ya Oke hapus data hapus data saja dan perlu diingat teman-teman saya saya ingatkan sekali lagi di sini kalau misalkan kita melakukan hal seperti ini ini akan membuat tema ataupun wallpaper kita kembali ke default kemudian juga di sini kalau misalkan ada notifikasi nah ini ini yang ke atas ya ini enggak kelihatan ya karena temanya seperti ini nah ini kalau ada seperti ini enggak apa-apa ini kita back dulu aja Nah kalau sudah seperti ini teman-teman ini langsung saja nanti HPnya kita restart seperti itu ya kita restart HPnya nah kemudian kita masuk lagi seperti itu kalau misalkan nanti sudah di restart tetapi tiba-tiba kembali default untuk bagian wallpaper dan lain sebagainya Nah teman-teman disitu langsung saja ubah dulu ke default semuanya temanya contoh seperti ini teman-teman ya kita ubah ke default wallpaper kemudian kesini ke tema kita ubah ke default semua ini checklist semua sistem dan juga icon kemudian terapkan seperti ini Nah kalau sudah biarkan nanti kita coba restart saja teman-teman seperti itu Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini terkait terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh